Hai hadirin yang dimuliakan Allah kajian pikir kita sekarang akan bahas mengenai Sunnah Nul Muazzin Salaman 233 dari kitab Tahrir August tadi dahil Mas'il Mufidah bahasan kita yakni Sunnah Nul Muazzin Sunnah-Sunnah bagi orang yang ada orang yang memandangkan al-azan ada beberapa hal yang dipandang Sunnah yang pertama atau hawa ku'anil hadastain bersuci dari dua hadas yakni hadas besar dan hadas kecil bedanya kalau hadas besar suatu yang hadas yang mewajibkan mandi kalau hadas kecil sesuatu yang menjadikan seseorang harus berbudu yaitu namanya hadas hadas besar dan hadas kecil sehingga kalau ditanya bagaimana orang azan tapi enggak punya wudhu sah enggak jawabannya menuruti kisah namun tidak Sunnah ya jadi kalau kebalikannya biasanya makruh kalau tidak punya wudhu kemudian yang kedua adalah istighfarul Qiblat ketika azan ini Sunnahnya menghadap kearah kit-kit yu-klat yang ketiga kasiwak yakni bersiwaku dan hendaknya memperhatikan badannya sulah-sulahnya yang keempat hendaknya muazzin berdiri ya tidak adanya tidak sambil duduk tapi sambil berdiri kecuali kalau bagaimana kalau misalnya sakit ya kakinya sakit tidak bisa berdiri kalau itu namanya ada uzur ya darurat tentu akan dimaklumi tapi kalau dalam keadaan sehat normal hendaknya dia berdiri tidak duduk yang kelima ayyakuna hasanah saw hendaknya muazzin itu orang yang bagus suaranya kenapa harus bagus suara harus dipilih yang suaranya lebih merdu li'annaha ad'a ilal ijabah karena muazzin yang suaranya bagus suaranya merdu enak didengar itu lebih mendorong untuk dikamulkannya atau pada datangnya jamaah ke masjid tentu berbeda kalau yang azan sudah kakek-kakek ya sudah ombong suaranya sudah tidak merduh lagi bikin ya bagi hayuk azan subuh misalnya dia bikin ngantuk nah oleh karena itu diusahakan muazzin itu musnah saw ini yang bagus suara sehingga daya tariknya itu luar biasa berarti di masjidil haram di masjid nabawi tentu kita mendengarnya itu sangat menyentuh sekarang kemudian yang keenam ayyah yuna adlan harus muazzin ini orang adil artinya bukan orang yang suka berbuat jolim yang ketujuh ayyah yuna aminan tidaknya muazzin itu orang yang bisa dipercaya bikin supaya orang-orang itu percaya kepada si muazzin tadi sebab kalau misalnya muazzin itu tidak amin tidak bisa dipercaya atau katakanlah banyak bohong dan sebagainya orang ketika dia memudangkan azan Allahu akbar Allahu akbar orang akan bertanya-tanya ini yang azan ini serius atau ya main-main benar enggak nih waktunya sudah masuk belum nih kenapa karena orangnya enggak aminan tadi enggak bisa dipercaya tapi kalau orang ini sehari-hari bisa amanah dipercaya ketika azan orang langsung yakin oh berarti ini sudah masuk waktu kemudian kemudian yang yang kedelapan yang kedelapan yang kedelapan sunatnya azan tidaknya muazzin itu mohtasibandi wajilah semata-mata azannya karena Allah ayatnya layahu alia ujratan dia tidak mengambil upah tidak mengambil upah dalam azannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala ada catatan di dalam kitab Atatirat ini oleh pengarangnya dikemogakan kenapa hendaknya azan ini semata-mata lillahi ta'ala karena Allah lima waron dan ibni Abbasin radul anhumah karena terdapat sebuah riwayat Hai ya ini yang bersumber dari ya Ibnu Abbas radul anhumah Ibnu Abbas ini singkatan dari Abdullah bin bin Abbas jadi ada terkenal dalam kajian ke ashabun nabi sahabat-sahabat nabi ini ada istilah abadilah tidak kurang lima orang sahabat yang namanya Abdullah tapi dipopulerkan dengan Ibnu saja Ibnu dengan bapaknya aja yakni Abdullahnya enggak populer enggak muncul yang pertama kita mendengar ada sahabat Ibnu Umar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Umar yang kedua Ibnu Mas'ud nama lengkapnya nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud yang ketiga Ibnu Zubair nama lengkapnya adalah Abdullah bin Azubair kemudian Abdullah bin Amr bin al-As itu nama aslinya Abdullah bin Amr bin al-As kemudian Ibnu Abbas ini nama aslinya lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas makanya disini dalam domirnya rohdiallahu anhumah bukan rohdiallahu anhu Kenapa karena anhumah ini domir tasniahnya menuju kepada Abdullah dan bapaknya al-Abbas jadi ada sebuah hadis dari sahabat Abdul bin Abbas Rasulullah anhumah bahwa beliau telah berkata man 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 azana sab asinin barang siapa yang melakukan azan selama tujuh tahun muhtasibat namun dalam adhan selama tujuh tahun tuh semata-mata mencari ritu Allah kutipat selahu baru atun minanar maka dicatat baginya bebas dari azab api neraka akhrojabut Tirmizi hadis ini diletakan oleh Tirmizi wabnu majah dan imam ibn Majah hadirin yang dimuliakan Allah ini fadilah bagi orang yang azan yang azannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-9 semuanya ada 12 yang ke-9 ayu al-dina min murtafiq sunatnya seseorang muazzin itu memudangkan mengumandangkan azannya di tempat yang tinggi yang dulu enggak ada pengarah suara biasanya di menara ya supaya suara kedengaran kesana kemari disunahkan di tempat yang tinggi yang ke-10 ayakuna bikur milpikur milpikur masjid tidaknya azan itu ya dekat dengan masjid jadi jadi azannya tidak di luar ya masjid tapi di dekat masjid apalagi kalau ada di dalam masjid tentu ini ya bagus ya jadi hingga di luar masjid yang Hai yang kesebelas Tarkul Rahi salah Hai ini meninggalkan atau tidak menjawab salam jadi ketika azan yang kedua belas Tarkul masyid fihi tidak jalan-jalan ketika azannya jadi ketika azan andanya ya berdiri dengan tenang Hai jadi tidak sambil jalan ke sana kemari ya sambil azan ini juga harus dihidang dan sunnahnya tetap di tempat kama kola sahibu suwati suban sebagaimana dikatakan oleh pengarang suwati suban sementara dalam komat mendaknya pelan dan agak cepat-cepat Jadi beda dengan azan Kalau azan Enggaknya nyaring suaranya Dan tartil Sementara kalau Komat sunahnya Agak pelan suaranya Dan agak cepat bacaan Wal iltifatuh fihima Idh hai ala Dan Menolih fihima Pada azan dan komat Idh hai ala Ketika mengucapkan Hayya ala sholah Dan hayya ala falah Wa ayyakuna tohirun Mustakbilan Dan hendaknya Dia dalam keadaan suci Mustakbilan dan menghadap ke arah Qibla Ini sunah-sunah Azan dan komat Adlan Orang yang adil Aminan orang yang bisa dipercaya Sehitan Sehitan ini yang bagus suara Musawiban di fajrihi Dan ketika seolah tajar Yang ini subuh Membaca taswif Yang ini Mengucapkan As-salatu khairun Minan naun Kemudian Merojian Mengucapkan tarji Tarji itu dalam pelajaran yang lalu di kitab ini sudah saya bahas Yang ini ketika membaca syahada Baik itu As-shahadu anna ilha illallah Mabun as-shahadu anna muhammadar rasulullah Nah ketika azan itu Pertama dibaca sir Pelan-pelan Kita yang dengar sendiri Kemudian diulangi Dengan suara yang nyari Itu namanya tarji Itu hukumnya sunah Muhtasiban Hendaknya semata-mata Karena Allah Bukan karena upah Kemudian Murtafian Harus Artinya hendaknya di tempat yang tinggi Kakolu ajabah Mustami'un Orang yang mendengarnya Hendaknya Menjawab Seperti apa yang diucapkan Oleh muazzin tadi Walau makal janabah Sekalipun Orang yang mendengar tadi Sedang junuk Tetap sunah Kita mengikuti Apa yang di Ucapkan oleh Muazzin tadi Sesuai dengan lafad yang diucapkannya Lakinnahu yudilu rasul hay'alah Iza haka azanahu bilhauqolah Akan tapi Hendaknya ia mengganti Lafad hay'alah Iza haka azanah apabila Mengungkapkan azannya Dengan apa Bilhauqolah Dengan lafad La hawla Wa la quwwata Ilamin Maksudnya Ketika muazzin membaca Hayya ala sholah Demikian juga Hayya ala falah Kita Yang dengar ini Enggak Menjawab Dengan ucapan yang sama Dengan muazzin tadi Akan tapi Rubah Ganti Hayya ala sholah dan hayya ala falah Dengan jawabannya La hawla wa la quwwata illa billah Itu maksudnya Sunnah-sunnah azan Kita bahas Insyaallah Kita akan melanjutkan dengan Makruhatul azan Hal-hal yang dimakruhkan Ketika Azan Insya Insya Demikian Bapak dan hadirin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penjelasan mengenai Sunnah-nul muazzin Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahumma'ufiq Ilaq wa mitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 相 deixar Rubahmatullahi Bersambung Dari 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 Dari